Intro Tangisan seorang ibu Bahkan diantara hingar-bingar kemeriahan Pujian untuk Sudevi Air matanya terus pengalir Kebahagiaan Ini tinggal satu langkah lagi Ke babak Grand Final Sudah tiga peserta terbaik Kami mencari dua peserta terbaik yang nanti akan berjuang Bu Air mata bahagia Alhamdulillah Sudah sampai top tiga itu sudah luar biasa Kita pengen Ibu atau bapak Tolong ceritakan kembali deh Peristiwa yang waktu itu kita lihat bareng-bareng Ketika Rara datang pulang kampung Sudevi sudah mendunggu dengan setia Terus akhirnya Mijitin Rara di kamar Itu prosesnya dari rumah sehingga nyampe rumah Rara itu kayak gimana? Coba ceritakan lagi Waktu Rara pulang ke Prabu Muli Informasi sudah beredar dong Rara bawa pulang Terus Sri Devi Bahagia akan ketemu Kak Rara Katanya ama Aku nanti pengen kayak Kak Rara Pengen jadi artis Gadis kecil usia 10 tahun Saat itu melihat seorang Rara yang telah berhasil berjuang Alhamdulillah Di bangun ini Terbersih kata-kata itu Bu Saat itu ibu apakah ada doa juga? Dulu pas Rara tampil 10 besar kita berangkat ke sini Oh iya? Oh iya? Ya Ada kita Ada kamu Sri Devi? Gak ada Orang tuanya saja Terus Bu? Saya berdoa sama Bapak Kira-kira nanti Sri Devi bisa gak kayak Rara kan? Tapi Alhamdulillah sekarang Sri Devi bisa Bu lanjut yang tadi ketika akhirnya Sri Devi mengajak ayo kita ke rumah Rara gitu Kebetulan kita pas Rara pulang itu jadi panitia sama Bapak Oke Penyambutan? Iya penyambutan Terus? Dia juga ada Ada Dia masih kecil Dia akrab sama Rara dari kecil Gak kebayang Kebetulan satu dusun juga Kasih kura samping Bapak Boleh-boleh Masya Allah Sri Devi Aku doakan semoga Sri Devi bisa lebih melalang buana lagi ke depannya Ini baru langkah awal Perjuangan sesungguhnya itu setelah keluar dari kompetisi ini Gimana caranya selalu bertahan Selalu bisa menampilkan yang terbaik Dan juga selalu berdoa sama Tuhan Semoga apa yang sudah dikasih sama Tuhan bisa kita pertanggungjawabkan sampai sekarang Betul Setiap perjuangan anak muda Indonesia dipanggung ini Disaksikan banyak mata Berjuta mata Berjuta cita-cita dan impian Dari anak remaja lainnya Ketika Rara disini Ada Sri Devi di dusun sana Mempunyai cita-cita yang sama Sekarang Sri Devi beri disini Saya yakin Masih banyak anak-anak Indonesia yang mempunyai cita-cita luar biasa Untuk bisa tampil Mengungkir prestasi Dan mengangkat derajat diri dan juga orang tua Iya Bu Anak ibu sudah jadi bintang Cantik gak malam aduh? Alhamdulillah Sri Devi cantik Nah Bangga gak ibu Punya anak cantik Suaranya bagus Dan sekarang banyak masyarakat Seperti salah satunya Temen-temennya itu semuanya Keluarga Saudara Pada mendukung Sri Devi Bangga gak? Bangga Alhamdulillah Kita semua bangga Terutama Prabu Muli Kelempang juga Bangga Iya Untuk keluarga dari Akademia Baik yang masih bertahan Maupun yang sudah tersenggol Pendukung Pemirsa seluruh Indonesia Ini sudah mulai Bergeser ekspetasi atau tujuan kita Indosiar mengadakan dangdut Akademi Maupun Lida Terutama dangdut Akademi Bukan hanya mengejar dari hal bisnisnya Kita semua pengisi acara Bukan hanya mengejar honor Yang setiap hari kita dapat Tapi dangdut Akademi Sudah menjadi kebutuhan Untuk adik-adik Dan kemaja putra dan putri Indonesia Yang berpotensi Jadi tujuannya Kita sudah mengantarkan mereka Menggapai cita-citanya Uang, ketenaran Apa segala macam Bagi untuk kita semua Sudah tidak menjadi prioritas utama lagi Bukan tujuan mungkin efek saja ya Oke Selamat menjalani Sebuah prestasi yang telah kamu ukir Dan juga perjuangkan selama ini Oke Terima kasih.